Intro Hai guys Welcome back to S2in Official Youtube Channel Dengan aku S2in Masih seputar Craft Tutorials Nah kali ini aku mau tutorial Seserahan atau hantaran Tas dan juga sepatu Tapi gunakan desain yang Sebagai viral Yaitu menggunakan alas kain pile Dan juga boxnya Box terarium ya guys Untuk kalian yang pengen tau gimana caranya Stay tune terus ya Intro 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 Alat dan bahannya Sudah aku tulis lengkap dan detailnya ada di kolom deskripsi di bawah video aku ini ya Yang ingin bertanya juga boleh silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah video aku ini juga Follow instagram aku juga S2in dan di.rumahkertas Disana banyak ya katalog-katalog dan produk-produk dari di rumah kertas yang lainnya Bila kalian suka dengan video dan channel aku Boleh ya support channel aku dengan like, comment dan juga subscribe Supaya akunya bisa terus semangat untuk berkarya membuat video-video terbaru yang lainnya Dan juga jangan lupa share ke semua sosmed kalian Jangan lupa klik tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari video-video aku yang lainnya juga Untuk yang baru mampir Boleh ya support channel aku dengan like, comment dan subscribe juga Tanpa berlama-lama lagi kita simak aja langsung ke tutorial cara buatnya Yuk check it out Yang pertama tas ya pastinya Nah ini packingan tasnya tempatnya gitu Nah kemudian dan sepatu Ini box seserahannya aku pakai yang terarium Terus aku pakai acrylic display untuk sepatu Satu satu buah aja dan ini juga acrylic display untuk sepatu juga yang bentuknya Balok Ini kain tile warnanya tuh udah steeping Kemudian ini ada ring rotan Ini ukuran yang 25 cm Terus kemudian bunga rambat artificial warna putih yang udah aku lilitkan di ring rotannya seperti ini Kemudian variasi bunga artificial Ini fog misty grass yang warna putih dan hot pink Poasis dipakai secukupnya Styrofoam juga nanti secukupnya aja Solasi bening atau lakban Pisau cutter Gunting Dan lem tembak beserta isinya Siapkan box terariumnya Kemudian bagian alas atau di bawahnya ini ya Di dalam Semuanya tempelkan solasi bening atau lakban Sampai rata dan boleh berlapis-lapis Hingga seperti ini ya Kemudian ini display acrylic yang balok Bawahnya itu ditempelkan solasi bening juga Dan boleh berlapis-lapis Begitu juga dengan display acrylic yang untuk sepatu satu buah ini ya Seperti ini Berlapis-lapis ya Sama Ini juga sama Dan ini udah aku solasi Kemudian aku lem tembak Yang sudah di isolasi beningnya Dan aku tempelkan Seperti ini posisinya ya Ke dalam terariumnya Nah di bagian belakang Itu aku mau pasang Ini dengan menggunakan styrofoam Double styrofoam supaya untuk tinggi ya Tingginya bisa kalian sesuaikan aja Nah ini ring rotan sebagai hiasan ya Dan untuk supaya lebih cantik ada hiasannya Ring rotan Nah kemudian Sudah aku lilit-lilit ya Kemudian aku tempel Dan ini bawahnya tas Dan juga sudah aku tempelkan solasi bening Di atas display acrylicnya Nah ini kemudian Dimasukkan aja di tata rapi Kain tile lembutnya Kain tilenya pakai yang halus ya Kemudian Masukkan barang-barang seserahannya Ini aku sepatu Dan juga Packing tasnya ya Tempat tasnya itu Bahan kain ini Yang di bawah Nah untuk pasang lem tembaknya Juga harus disesuaikan letaknya Supaya jangan sampai mengenai barangnya Kemudian di bagian belakang Belakang tas tuh Yang ruangan tersisa ini ya Aku mau Rangkai bunga Tapi Dengan menggunakan Oasis yang sudah di Plakban Aku tempelkan Begini Untuk ukurannya Juga bisa disesuaikan aja Ukuran Oasisnya ya Nah seperti ini Nah kemudian Tinggal menghias Bunga-bunga Artificial Dan Komplement yang lainnya ya Ini Fock Wistigrassnya Yang warnanya Pink Hot pink ya Dan warna putih Jadi Tips dan triknya Untuk membuat seserahan Yang Dari terarium kayak gini Dan alasnya ini Menggunakan Kain tile Seperti ini ya Jadi bawahnya itu Menggunakan Lakban Atau solasi bening Yang banyak Supaya tidak merusak Kaca terariumnya Dan juga tidak merusak Barang seserahannya ya Terutama Kemudian ini tinggal Di Rapihkan aja Bunga-bunganya ya Jangan sampai terlihat Ada yang kosong Nah kurang lebihnya Seperti ini ya Dan Supaya bagian depan itu Tidak terlalu kosong Ini aku tambahkan Kepala bunga mawar ya Di bagian depan Di pojok Dan hasilnya Seperti ini ya Seserahan Tas dan sepatunya Nah Jadi kayak gitu aja Cara buatnya Semoga Bermanfaat Dan bisa Dipraktekan juga Untuk yang Ingin membuat Seserahan sendiri Atau untuk yang Membutuhkan Sekian dulu Video aku kali ini ya Guys See you On next night video Bye Bye Terima kasih telah menonton